Intro Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Menyelenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut Yang dipimpin Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Brigjen TNI Marini Rimah Dewahi Santoso Di lapangan apel Magopus Pomal Kelapa Gading Jakarta Utara HUT ke-77 Pomal Mengangkat tema Polisi Militer Angkatan Laut sebagai penegak hukum, disiplin, dan tata tertib Siap bersama-sama mewujudkan prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh Diharapkan akan terus menjadi kesatrian penegak aturan yang senantiasa berpihak pada kebenaran Dan menjadi figur-figur teladan yang bukan hanya mampu menjadi pelindung bangsa Dari ancaman musuh namun juga menjadi penjaga moral prajurit matra laut Dari ancaman pelanggaran kode etik dan disiplin keprajuritan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Brigjen TNI Marini Rimah Dewahi Santoso Mengandiri acara Ramah Tama HUT Pomal ke-77 Didampingi oleh Ketua CBS Jalase Nastri Pus Pomal Bertempat di Ergo Supadan Kelapa Gading Jakarta Utara Di acara ulang tahun ini merupakan feedback kita untuk terus-menerus mengevakuasi dan memperbaiki diri Agar eksistensi Pomal dapat menjadi solusi dari berbagai persoalan hukum yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Majin TNI Marini Rimah Dewahi Santoso Melaksanakan laporan korps kenaikan pangkat kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudomargono SAMM Yang bertempat di Gor Ahmad Jari Den Mamabes TNI Cilangkap Jakarta Timur Dalam acara tersebut Panglima TNI memimpin secara langsung laporan kenaikan pangkat sebanyak 107 perwira tinggi TNI Ada pun 107 perwira tinggi TNI yang di pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula Terdiri dari 55 pati TNI Angkatan Darat, 42 pati TNI Angkatan Laut, dan 10 pati TNI Angkatan Udara Di akhiri acara laporan kenaikan pangkat tersebut Panglima TNI menyampaikan bahwa Pemberian kenaikan pangkat ini merupakan suatu penghargaan atas dedikasi dan pengabdian para prajurit TNI kepada bangsa dan negara Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Menggelar upacara pembukaan on the job training prajurit bintara remaja korps Polisi Militer Angkatan Laut Angkatan 42 Gelombang I tahun anggaran 2022 Di lapangan hitam Akupus Pembal Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara pembukaan pembegahan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Imadi Wahi Santoso Yang diikuti oleh para pejabat utama Pus Pembal dalam amanatnya Dan Pus Pembal menyampaikan bahwa Diharapkan melalui kegiatan OJT yang akan dilaksanakan bintara remaja Angkatan 42 Gelombang I tersebut Dapat meningkatkan bekal ilmu kepolisan militer Serta meningkatkan kebanggaan terhadap korps yang akan diimplementasikan dalam satuan baru nantinya Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta pejabat utama Pus Pembal menghadiri acara Jalafire tahun 2023 Di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara Jalafire merupakan program kerja pengurus pusat Jalasenastri Yang bertujuan sebagai wadah untuk mendukung pemasaran produk kreatif anggota Jalasenastri seluruh Indonesia Dan usaha mikro, kecil, dan menengah daerah yang memiliki nilai jual Sehingga dapat menambah pendapatan keluarga yang berdampak pada kesejahteraan keluarga TNI Khususnya TNI Angkatan Laut dan pertumbuhan ekonomi secara nasional secara umum Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Imadi Wahyu Santoso Yang didampingi oleh Ketua Cabang B. Jalasenastri Puskomal, Nyonyair Ramadi Wahyu Melaksanakan laporan kenaikan pangkat yang bertempat di gedung Neptunus Mabesilangkap Jakarta Timur Dalam acara tersebut, Wakasal Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono Memimpin acara secara langsung kenaikan pangkat sebanyak 42 perwira tinggi TNI Angkatan Laut Sebelumnya, para pati sudah lebih dulu menghadiri laporan korps kenaikan pangkat kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono S.E.M.M. Bersama dengan 55 pati TNI Angkatan Laut, 42 pati TNI Angkatan Laut, dan 10 pati TNI Angkatan Laut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Imadi Wahyu Santoso Yang didampingi oleh Ketua Cabang B. Jalasena Stripus Komal, Nyonyair Ramadi Wahyu Menghadiri acara penutupan Jalan Fire 2023 di Balai Samudera Kelabagading Jakarta Utara Acara yang mengangkat tema, gelar karya dan kreativitas Jalan Sinastri Berlangsung mulai tanggal 21 sampai dengan 24 Februari 2023 Resmi ditutup langsung oleh Ketua Umum Jalan Sinastri, Nyonyair Ramad Ali Didampingi oleh Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E.M.M.M.T.R. Opsla Dan dihadiri juga oleh Pejabat Utama Mahabesal dan Pimpinan Kutama TNI Angkatan Laut Terima kasih telah menonton!